Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita kensin. Kali ini, aku nakut lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode, 636, Angelika yang di tempat kerja pelayan karyawan, sedang membuatkan kopi, menjadi omongan banyak pekerja office boy dan office girl. Karena baru kali ini dilihat oleh mereka, Angelika seorang atasan yang bergengsi. Gaya hidupnya yang tinggi, tiba-tiba masuk ke dapur pelayan. Mereka semua jadi terheran, ada apa gerangan. Mbak Angelika sampai begini, rela membuatkan kopi, karena hal itu semua pelayan kantor tersebut. Jadi bertanya-tanya, sesaat kemudian, 10 menit berjalan. Angelika selesai membuat kopinya, 3 gelas ditaruh di tempatnya. Angelika tak mau dibawakan, karena sedang kena hukuman. Kemudian dilihat kensin dan iwan, serta pas sopir yang tadi. Angelika pun mendekati, untuk memberikan kopi. Angelika berkata, Oh ya permisi, ini mas kopinya, sudah aku buatkan. Tentu saja Angelika tersebut, menjadi pusat perhatian. Dilihat banyak orang yang kerja di situ, termasuk office boy dan office girl. Akhirnya mereka pun tahu, bahwasannya Mbak Angelika, membuatkan kopi untuk tuan muda. Mereka pun langsung bicara sendiri, wah kalau itu sih pantas sekali. Sebab yang dibuatkan, anaknya orang yang punya perusahaan. Jadi hal itu dianggap wajar, apalagi beritanya sudah terdengar. Angelika terkena hukuman, disuruh membuatkan kopi. Kemudian kensin pun bicara, Oh sudah jadi ya Mbak Angelika, terima kasih nih sudah merepotkan. Berarti hukumannya selesai. Kensin berdiri, hendak mengambil kopi. Akan dipegang gelas di sebelah kiri. Namun Angelika bicara, Oh bukan ini kopinya Mas Kensin. Tapi yang sebelah kanan. Angelika memberikan ke Kensin. Karena itu bikinannya sendiri. Sedang Iwan dan Pak Tarno. Diberikan kopi yang dibuatkan Susi. Pelayan wanita yang membantunya. Angelika pun lalu bicara. Ayo Mas silahkan diminum kopinya. Pasti enak kopi yang aku buatkan. Angelika bicara pada Kensin. Angelika berdiri sambil menunggu reaksi. Pasti kopi bikinannya dibilang enak sekali. Sedang Iwan dan Pak Tarno langsung meminumnya. Iwan pun bicara, Wah enak bro kopinya. Pas rasanya, Pak Tarno pun demikian. Berkata sama dengan Iwan. Kemudian Kensin meminum kopinya. Angelika sudah tak sabar melihatnya. Tak sabar dibilang kopi bikinannya enak rasanya. Kensin pun menegupnya. Langsung saja mau dimuntahkan. Wajahnya Kensin berubah. Iwan langsung bertanya. Ada apa bro kopinya? Bukankah enak rasanya? Kok lu aneh begitu? Kensin menjawabnya. Oh gak ada apa-apa Wan. Kensin terlihat mengelap mulutnya. Hendak membuang bekas kopinya. Angelika pun bertanya. Apa kopinya gak enak ya? Apa pahit atau kurang manis rasanya? Kensin menjawabnya. Tanpa sadar langsung berkata. Oh bukan pahit atau manis mbak. Tapi kayaknya kopi ini beda rasanya. Bukan gula yang diberikan. Tapi garam kayaknya. Ini coba mbak Angelika minum sendiri. Angelika pun mencobanya. Langsung juga merasakan. Kopinya rasa garam. Angelika pun berkata. Mukanya malu sekali. Oh maaf maaf ya mas. Saya tadi keliru rupanya. Bukan gula yang aku berikan. Tapi garam yang aku masukkan. Habis sama-sama putihnya. Maaf maaf ya ini aku buatkan lagi. Angelika langsung berjalan cepat ke belakang. Meninggalkan tempat itu tanpa berpamitan. Iwan pun jadi terheran. Langsung saja bicara dengan Kensin. Oh ya bro kok bisa ya kopiku ini rasa gula. Kopinya Pak Tarno pun demikian. Tapi kopimu kok beda sendiri. Apa kopiku ini orang lain yang bikinkan. Kalau mbak Angelika yang buatkan. Harusnya kan sama. Jadi aku rasa kopimu ini spesial bro. Dibuatkan oleh Angelika. Tapi sayang salah racikan. Hahaha. Iwan tertawa. Kemudian setelah itu Kensin bicara. Oh ya wan aku kesini mau bilang soal pekerjaan. Jadi gini wan payjo besok suruh cepat kesini. Kalau ada teman-teman lainnya. Yang butuh kerja cleaning service juga. Diajak pula tak mengapa. Sebab perusahaan lagi butuh banyak tenaga. Dan di perusahaan ini akan juga membuka lowongan kerja. Cleaning service pula. Nanti lu wan yang akan ikut wawancara kerja. Maksudnya kamu yang interview calon pelamarnya. Ayahku yang minta begitu. Sekalian biar kamu belajar wan. Menjadi orang kantoran. Hahaha. Kensin tertawa. Iwan pun menjawabnya. Apa bro lu bilang? Aku nanti ikut wawancara orang. Wah bisa-bisa aku salah bicara bro. Soalnya gak pernah begitu. Sekalipun tak pernah. Kensin menyahutnya. Ya lu pasti bisa wan. Kan entar yang ditanya. Yang akan dibicarakan. Masalah kerja cleaning service. Jadi apa susahnya? Lagian lu juga sudah berpengalaman. Aku pun demikian wan. Nanti juga menanyai pelamar. Jadi lu harus siap. Iwan menjawabnya. Baik-baik bro kalau gitu. Aku nanti malam. Minta belajar sama Ririn saja. Latihan dengannya. Biar bisa menyiapkan. Kensin pun jadi sadar. Mendengar Iwan bicara begitu. Dan Kensin berkata. Wah idemu bagus juga wan. Kalau gitu aku nanti juga latihan sama Kaori. Hahaha. Kensin tertawa. Kemudian Kensin melanjutkan bicara. Oh ya Pak Tarno. Seperti yang saya bilang tadi. Pak Tarno kerja di perusahaan ini saja. Dapat gajinya tiap bulan. Pagi berangkat sore pulang. Jadi Pak Tarno dapat kepastian. Untuk mobilnya Pak Tarno. Kalau Pak Tarno bersedia. Nanti ada orang yang memperbaiki. Biar direnovasi. Maksudnya biar bagus lagi. Pak Tarno menjawabnya. Oh itu saya gak enak sekali Mas Kensin. Mobilnya Bapak sudah jelek. Malah nanti menghabiskan banyak uang. Jadi biarkan saja begitu. Saya malah merepotkan. Pak Tarno pun bertanya. Oh ya untuk masalah kerja di sini. Bapak ini sudah tua. Nanti gak enak sama orang lama di sini. Masa orang tua diterima kerja. Jadi saya kerja seperti biasa. Bapak ini seorang sopir. Kensin membalasnya. Oh Pak Tarno gak usah khawatir. Pegawai lama tak akan marah pada Pak Tarno. Pemimpin perusahaan di sini juga baik orangnya. Apalagi ada Iwan pula. Dan Pak Tarno bersama saya. Jadi semua akan baik-baik saja. Oh ya kalau Pak Tarno inginnya kerja sopir. Gimana kalau menjadi kepala sopir perusahaan. Jabatan yang baru pertama ada khusus untuk Pak Tarno. Kan banyak pekerja sopir di sini. Tapi belum ada yang mengepalai. Jadi Pak Tarno saja. Yang sudah banyak pengalaman. Pak Tarno nanti juga. Bisa menjadi sopir pimpinan perusahaan ini. Pak Andi orangnya baik dan sederhana. Pasti Pak Tarno akan suka. Iwan pun ikut bicara. Iya Pak Tarno terima saja. Sayang kalau ditolak. Sebab Pak Tarno sudah banyak pengalaman. Pak Tarno pun menjawabnya. Oh baik Mas Kensin. Saya akan mencobanya. Kemudian Angelika datang. Membawa minuman kopi kedua. Angelika berkata. Oh ini Mas kopi gantinya. Kalau ini nggak salah seperti yang tadi. Angelika tersenyum. Kensin pun bilang. Wah saya jadi merepotin. Bagnya sampai bikin lagi. Ya sudah saya terima ya. Kensin meminumnya. Langsung Kensin bicara. Wah yang ini enak Wan kopinya. Lebih enak dari kopi yang kamu minum tadi Wan. Kopi bikinan Mbak Angelika memang spesial sekali. Angelika pun jadi senang. Karena dipuji Kensin. Padahal dulu Angelika itu. Yang menyuruh-nyuruh Kensin. Tak memandang Kensin. Memarahi dan menghinanya. Karena Kensin cleaning service. Tapi sekarang sudah 180 derajat. Angelika berubah pandangan. Malah suka dipuji cleaning service. Mencari perhatian dari Kensin. Kemudian Pak Andi tiba. Dikenalkan pada Pak Tarno. Pak Andi langsung setuju. Pak Tarno diterima kerja di sini. Sebagai kepala sopir perusahaan. Dan juga sopir pimpinan. Pak Tarno pun merasa senang. Mendapat sambutan yang ramah. Hingga rencana esok akan ditunggu. Lowongan kerja cleaning service akan dibuka. Kensin pun menelpon Kaori. Kensin itu bilang. Eh Kaori nanti malam. Kita latihan wawancara ya. Maksudnya kamu yang aku tanya-tanya. Sebab besok kan aku akan interview orang. Kaori menjawabnya. Oh ya saya siap-siap aku suka. Aku setuju sekali. Baru tahu nih akan hal begini. Jadi aku entar posisi pelamar ya. Terus kamu yang wawancara. Kensin pun mengiakan. Iya Kaori itu benar. Pokoknya aku akan tanya-tanya kamu. Tanya apapun itu. Demikian pula dengan Iwan. Yang menghubungi Ririn pula. Memberi tahukan tentang hal yang sama. Setelah itu waktu sore tiba. Kensin bilang ke Iwan. Wan lu pulang sama aku Wan. Pakai motormu. Biar Patarno langsung kembali. Iwan pun mengiakan. Hingga masalah Patarno sudah selesai. Begitu juga masalah Andrea. Cewek yang tomboy sebelumnya. Sekarang sudah berubah jadi wanita. Wanita yang cantik pula. Andrea pun dijemput mamanya. Karena mamanya senang sekali. Bahkan syukuran segala. Sebagai ucapan terima kasih. Mamanya Andrea membeli banyak makanan. Untuk dibagikan ke fakir miskin. Dibagikan ke pengguna jalan. Orang-orang yang tak mampu. Di jalan raya dekat rumahnya. Mamanya Andrea sendiri bersama pembantunya. Yang membagi-bagikan. Hingga tak sengaja. Kensin dan Iwan yang berseragam cleaning service. Berboncengan naik motor butut. Dihentikan oleh mamanya Andrea. Hendak diberi makanan. Iwan pun berhenti. Mamanya Andrea bilang. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di. Partikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya.